Ada satu fakta-fakta bahwa lu pernah ikutan Afi Cilik katanya? Iya, sedih banget gak keterima, sumpah nih Gue nyanyiin nih Tandut is the music of my country What was your proposal? Wah cahur banget di depan rumahnya Kira-kira kalo misalnya gue ngajak lu nikah, lu mau gak sih sama gue? And she said, iya mau lah gitu Oke, I have the ring in the car, do you wanna take it? You f**king dumb Do you have any idea? How many streams? It's almost 75 million Per last night, it was 78 million Oh seriusnya? Oh dang What's your biggest fear now? Now kalo gue sekarang ada di posisi ini Gue harus siap-siap ada di bawah lagi sih Oh that sad Ladies and gentlemen, this is your host IAS Lawrence Biasanya intro gue panjang Tapi I wanna keep it short And just a question Adrian Halif Yes Is this the year? This is the year Aduh Dude Gila, I'm so f**king proud of you, man Thank you, man But is this the year That you finally had a vision of being a musician dulu, gitu? Definitely, man Is this the, I'm sorry, is this the year? This is Batu Loncatannya How are you doing? I'm good, I'm good Thank you for having me, bro Of course, of course, yeah Kayak Gue gak nyangka gue bakal ada di sini depan IAS Lawrence, loh Lu biasa, loh Shut the f**k up I thought you never asked, bro Dude Gue akan rasa I mean, I've known you quite a bit From quite a while ago, gitu And I know you since you collaborated with Deepak And obviously I've seen you di park Those were the days, gitu Tapi, you're such a totally different man now Dengan musik lo berbeda banget, gitu Betul, betul Maybe the easiest question could be What the hell happened? Gue ada pendewasan dalam musik aja Live, reality itu mendorong gue untuk Apa ya, pengen bikin musik yang emang Bisa lebih diterima masyarakat sih Yeah That's like Cause like, intinya kan gue suka bernyanyi I like to make music So, gue emang core-nya emang pengen nyanyi aja Pengen jadi penyanyi Okay And I wanna be heard Yeah Dan sebelum kita ngomongin menawan ataupun sialan gitu Let's talk about the early days Born here Tapi besar berbagai kota, gitu Dan bukan sekedar kota-kota kecil Iya, bokap gue diplomat sih Yes Jadi kayak, emang dari kecil Gue lahir tuh 3 bulan Terus pindah ke Jenewa Abis itu pindah ke Canberra Swiss berarti kan? Di Swiss ya Wow Terus gue ke Canberra karena bokap gue ngambil S2-nya disana Di Australian National University Terus abis itu bokap gue penempatan di New York Abis itu gue balik ke Bekasi SMP disana Abis itu gue SMA-nya di London Terus abis itu kuliah di Indonesia Terus bokap gue sempat di Brussels Jadi gue bolak-baliknya Jakarta-Brussels Gue berbicara dengan beberapa Apa ya Diplomatik Bapak Masro salah satunya Ada Cia Cia Betul Jovi Dovi Benar Dan permasalahan mereka dari dulu selalu sama Ketika gue ngebahas tentang growing up abroad Yaitu Menyesuaikan dengan tempat baru Banget Gue tipe yang ini kan Orangnya itu butuh adaptasi Kalau ketemu orang Gue tuh gak Gampang bisa Masuk ke Apa ya Grup gitu loh Jadi kayak gue Setiap kali gue bergerak ke tempat Itu selalu kayak Harus adaptasi aja It takes me like 6 bulan Untuk kayak Oh I'm really in London ya I'm really in New York But these places you mentioned Are melting pot Yeah These are big cities ya Semua dari negara Ada disana gitu Was it easier for you or was it Enggak sih Kayak Again gue tuh orangnya harus adaptasi banget sih Oke Apalagi kalau Karena move places Jadi lo gak terbiasa Berteman Iya berteman Terus ninggalin Misalnya punya teman di Bekasi Jadi harus ninggalin dulu Terus pindah Jadi gue gak pernah punya kayak Core friends Biasanya teman-teman gue Teman-anak-anak diplomat Gitu Which Which are rich kids Gala man But I mean I remember being in London Terus We spoke outside It's like having tea for 40 quid That's That's insane Gitu Tapi you lived inside Bokap duta besar Pas di negara mana Di London Sama di Brussels Duta besar disana Duta besar di London That's a whole different story Kalau anak diplomat tuh bukan rich sih We're privileged In a way Because like we get to We get to experience things Yang orang gak bisa experience Which is tinggal disana Sekolah disana The black passport The black passport yeah Which is overrated I think people kayak Kada orang-orang Really? Yeah I think It's just Ya udah It's just a black passport Di Wisma Apa namanya Di London What do you call it? Berarti Wisma Nusantara Di Wisma Nusantara Ini bukan sekedar rumah kecil Sederhana This is a huge complex Of living there It's really big The complex is really big Ada I think 12 to 15 rooms Oke Disana tuh ada lapangan tenis Di belakangnya Gue 17an kesana 17an ya pasti sih Dan itu That's huge And that's such a privilege Tapi I can't imagine Tinggal di tempat Sebesar itu Di negara seindah itu Tapi having no one beside you Or having no friends gitu What was it like growing up there? Tapi Seenak itu Kalo gue kan dulu kan SMA kan Jadi I I play with friends juga Suka ngerti come over Tapi emang si Wisma Nusantara Ini saking nyamannya rumahnya Jadi you don't wanna go Anywhere Cause like Nyaman banget aja disana Dan again A level susah banget kan Gue 2 tahun SMA tuh gue nerd banget sih man Cause like The first kan 4 semester My first semester tuh I got ease bro Jadi I took like 4 subjek Kan ada ekonomi Economics Terus psychology Terus gue ngambil business Terus sama Psikologi A level tuh berarti ada yang high level Ada yang standard level Jadi A level tuh kalo SMA Tapi bisa masuk Ivy League Kayak Oh oke Oxford Terus Cambridge Emang itu harus di A level Harus lewatin itu Dan itu gue semester pertama kan Ya main-main lah Ya kan Mencoba main-main di London Coba-coba Nah tiba-tiba Nilai gue jelek semua D, E, C Waduh gue Terus nyokap gue tuh Sampai yang semester pertama Kayak akhirnya Kak kamu aja Kakak gue Kayak Kak kamu aja yang ketemu Kama guru Soalnya kayak malu mama Soalnya bakal dimarahin sama gurunya Anak duta besar Bertolol And then for the next like Three semester Gue Mencoba belajar Jadi gue bener-bener belajar Dan gue Apa ya Bedanya kalo disana kan Sama sekali gak bisa nyontek ya Ya sih In a way That's like the difference Between culture disana Everything is individual aja Individualistic Jadi disana gue belajar Untuk bener-bener belajar You know like really study So So what's Brussels Brussels Waktu itu lu masih Brussels enggak gue udah Udah lulus itu Udah lulus Gue lagi pursuing My career music Bokap gue sempet nanyain Kayak lu mau master gak di Brussels Gue jadi nyanyi So bokap gue marah deh So Oh ada tuh perdebatan disitu Ada banget perdebatan itu Bokap gue kan Apa ya Awalnya belum inilah Belum kayak Kasih green light gitu Kayak masih ada kecemasan Dan akhirnya Lead still Ya gak percaya aja Ada momen dimana lu harus Membuktikan kenya Banget Banget What was it Ya gue bener-bener kan pas pulang ke Indonesia Sendirian karena orang tua gue di Brussels kan Terus kayak Gue Mencobanya gue denger lah Dari orang-orang Dari nyokap gue Bokap gue tuh concern banget Kayak Karena gue bener-bener Di suatu profesi yang Bokap gue Tidak ada idea Keluarga gue tuh gak ada musisi Soalnya sama sekali Jadi Dia tidak ada idea Jadi ya Di beberapa tahun Apalagi di tahun 2014 Dulu gue sempat di band Oke Di band gitu Masuk label Internasional di Indonesia Tapi selama setahun tuh gak jalan Nah Itu pembuktian bahwa Tukan bener gak bisa Iya Nah terus tiba-tiba Emotion Entertainment Nawarin gue untuk jadi soloist Nah itu tuh Time space-nya disitu tuh Gue antara lo mau jadi soloist Atau mau jadi Master nih Kalau master Udah tinggal disini aja gitu So what's the timeline gitu You were born here And then went to Switzerland berarti Switzerland ya Genewa And then Australia Australia itu kayak Pas SD TKK SD itu di Australia Playgroup di Genewa Oke Genève Berarti SMP gitu pas SMP bekasih tuh Bani Saleh That was after New York That was after New York Itu culture shock-nya gila Dulu jadi Gue 5 tahun di New York Jadi dari kelas 1 Kembali 5 Lo dari Queens Ke Bekasi Tibur Yoi Ke Kartini men Eksii What was that like? It was crazy Kayak In a way I got bullied But not like bullied Physically Cuman kayak mentally gitu Kayak Because I was really I felt like an outsider Kayak Gatau ya Kalau misalkan di Bekasi Pada waktu itu Kayak emang Apalagi sekolah Islam gitu ya Hmm Kayak masih Tabu gitu Ada orang yang Tinggal di Amerika Tinggal sekolah di Bekasi gitu Jadi Dikatain kafir Sering banget Sering banget Dulu Dulu inget banget gue nih Ini hal paling kocak adalah Jadi lagi ngomongin tentang Ini ya udah aman lah Kayak ngomongin Guru dia lagi ngomongin kiamat Segala macam Terus kayak Pokoknya Wah terus ada Tiba-tiba ada anak gitu Tereak kayak Pokoknya ntar kalau kiamat Yang pertama gue bunuh itu Adrian Karena dia kafir Wah itu caur banget tuh Itu tuh gue Itu type of bully yang gue mendapatkan Karena gue baru balik dari Itu terlihat di kepala Itu terlihat Itu terlihat Dan kamu ada di sini alone? Tidak Bokok gue lagi disini Jadi juru bicara di Kemlu Wow Dan setelah itu Kamu bilang kepadanya Kamu tidak bisa melakukannya Atau kamu tinggal Sebenarnya Gue tinggal Gue tinggal Jadi gue Tapi lagi ya Bahwa ayah gue dari dulu Selalu My mom and dad Selalu ngajarinnya tuh Emang harus Jadi orang yang nasionalis sih Emang harus tau Di dunia ini tuh Ada yang di atas Ada yang di bawah Jadi you gotta feel every Iya ya Gue menyadari Semakin jauh orang dari negara ini Semakin nasionalis Betulnya mereka Iya betul Ke rumah-rumah Orang Indonesia di Inggris Itu lebih Indonesia Daripada rumah-rumah di Indonesia Menurut gue Yang kayak depannya wayang Kain batik dimana-mana Dan dijelaskan gitu Tapi sayangnya Ketika lo pulang kesini Ada rasa dimana lo Tidak diterima Benar Apalagi ketika lo anak kecil Yang masih berkembang otaknya gitu And I'm assuming That's how you felt I felt like that Was your brother there To protect you atau Kakak gue juga mungkin Ada permasalahan yang sama ya Pas lagi SMA SMA di Bekasi juga Jadi kayak Ya ada Culture shock lah In a way That's the type of feeling Yang kurang enak lah You left Dari Bekasi Pindah ke London SMA ada di sana That was the A-level A-levels yeah And then you came back here Gara-gara-gara nya tuh Mahal banget kuliah di sana kan Kayak Satu tahun tuh Satu koma lima bilion Tadinya gue kayak Apa gue masuk LSI aja ya Atau Soas gitu Cuman Gak ada gue gak enak Semua orang tua gue Karena kan kalo misalkan diplomat itu Kalo Keluar negeri tuh Jatuhnya kayak nabung Karena pas balik ke Jakarta Mereka gajinya PNS ya Tiga setengah Pemba juta Jadi Gue tau banget Struggle nya nyokap Kalo lagi di Nyokap bokap gue Lagi kau di Indonesia gitu Lu ada jiwa Padang ya kan Ada gue Jawa Padang Berarti gak ada Gak ada niat buka bisnis gitu Disini Gak ada Gak ada bisnis Gak ada bisnis sih Kenapa musik I love I just love musik Dari kecil sih Dulu tuh gue pengen Nonton MTV Oke Gue tuh pengen banget Ada di MTV Neliat pop culture gitu kan Wah ini Ini gue banget nih Masuk MTV Pemay right Yoi TRL gitu Sampai sekarang Kalau dipandang gak ada Keyblad nya kemana Tapi musiknya dulu Dulu Gue tuh yang bener-bener Pengen jadi musisi tuh Pas Michael Jackson 30th anniversary Oke Dia tuh bikin show gitu Di Madison Square Garden You watched it Ya watched it And then Gak tau sih Disitu tuh menurut gue Ikonik aja itu moment Dan gue pada waktu itu Kelas 4 SD Terus kayak ngeliat Michael Jackson Yang emang King of Pop Gitu Terus kayak gue Gila ya nyanyi Kayak Michael Jackson tuh Kayak Effortless nya Kepingin gitu Jadi penyanyi kayak Michael Jackson Akhirnya gue Di kamar kerjaannya joget-joget aja tuh Joget di atas kasus So-so But nobody knew you had the skill of singing Definitely Gak ada men Karena Again Gue not raising a musician family Terus nobody knows Dari temen-temen gue Nobody know Makanya sekarang mereka liat Gue jadi penyanyi Kayak Lu penyanyi She really doing it Yeah There's one fun fact Bahwa Lu pernah ikutan Avi Cilik katanya Iya Sedih banget gak keterima Sumpah Gue nyanyiin nih And it is the musical My country Oh my god Gue Dulu Itu lagu audisi gue They did do it Wow What happened man? Kayak you really wanted it Terus gak diterima Ya gue udah ngantri Itu kan dulu Gantrinnya panjang banget kan Diantrin siapa? Nyokap Nyokap Terus kayak Gue gak tau sih perlombaan Kayak gue gak pernah Menang gitu-gitu deh Oh lu gak pernah ikut lomba Apa segala macam itu? Ya itu Kayak kalau nyanyi itu cuman Avi Terus gue kayak sedih banget sih I hate the feeling of losing You know Oke Berarti Sastra Perancis Was that for backup? It was Soalnya gue Pilihannya ada dua Ada HI, UI Sama Sastra Perancis So in case you don't make it in music You have something to do Dulu gue sempet kerja di ASEAN sekretariat sih Sebenernya Oke Magang gitu Terus gantiin Ada sekretarisnya Salah satu Deputi sekgennya Karena cuti hamil Jadi gue Gantiin jadi sekretarisnya Cuman Big deal dong? It's not really big deal Karena jadi sekretaris Cuman Kayak Banyak experience-nya lah Kayak Ketemu orang-orang Bapak lu bangga dong Pas lu lagi kayak gitu Seneng Seneng Kayak wah ini rute gue nih Gitu kan Saik Oke Berarti You focused You did Sastra Perancis Di UI And then Di saat itu juga Lo bikin sebuah band Which was neurotic Bukan Ada band-nya Band di Dulu di Sony Namanya Mons Adalah band yang Gak jalan lah What happened to that? Ya gak jalan Cuman kontraknya cuma satu single Pada waktu itu Oke Terus itu tuh gara-gara kita menang Menang perlombaan Perlombaan Meet the Labels Nah itu kayak Kita menang Dulunya invest Jadi Meet the Labels Kita menang Terus desain lah sama Sony Satu lagu doang tapi Satu lagu doang Bikin lagu pop Gak laku ya The reality of the industry You get kicked Dan lo masih mau ada di industri itu Ya mau Karena gue Gue tau I wanna make it in music aja I wanna That's like Apa ya Kalo gue nyanyi tuh Main musik kayak It's just me gitu I feel happy doing it Gak pernah beban aja Well let me ask you this then What's the vision of being a musician When you were still Let's say A kid In New York Wanting to become one gitu Emang Apa sih kesuksesannya gitu? Nyanyi dibayar Have like Lots of fans Which is what you're doing right now Yeah I'm doing right now yeah In a way yeah And it took you what? It took me 8 years No more dong 8 years As a soloist right? Yeah as a soloist Sampai akhirnya sekarang Alhamdulillah Oke Sebenernya ada Hal-hal yang menurut gue Gila juga sih You did reguleran disini kan? Ya di Rotik dulu Sempet Di Park juga Di Park 19 Di Leon Waktu itu Bukan itu stepping stone? It was Maksudnya kayak Sebelum gue ngeluhin main di Jakarta tuh Gue sempet kayak 6 bulan Emang ini kan Apa namanya Reguleran Dan itu lebih kayak Belajar untuk Apa ya Belajar musik aja sih Karena jago-jago banget Jago-jago banget Then the crowd was crazy It was crazy Terus mainnya tuh Bukan top 40 pada waktu itu Mainnya tuh ya Main lagu rap Yang kayak Kiri gitu lah Dan Was that an experience That you would never forget Definitely Itu banyak belajarnya sih gue Belajar-belajar tentang kayak Karena mereka kan udah Senior-senior industri kan They know the The industry Very well Jadi gue belajar aja Sama mereka And I'm assuming There you met Deepak Nggak Oh was in Park Karena dia Reguleran Park juga kan Bukan On your tone Bukan Itu beda-beda Ini lagi Tapi time span-nya sama Time span-nya sama Sama pas gue lagi menerotik Tapi gue inget banget Deepak tuh lagi bikin lagu Buat Bams Bams tuh bikin solo Oke Satu label Dulu Emotion Nah terus Manager gue Iqbal Nge-Whatsapp tiba-tiba Kayak yan Lu mau Kayaknya lu cocok deh sama Deepak Lu mau gak bikin lagu sama Deepak Ini gue lagi session nih sama Bams gitu Terus Ya gue maaf lah gila lu Pada waktu itu Dia baru ngeluarin Noon Get Stop Pass Dan emang Deepak is everywhere Everybody knows Deepak Terus kayak Akhirnya gue Whatsapp Ya lu dateng ke studio Ya gue dateng tuh And then that night Kita nulis Main Jakarta itu Kita bikin Main Jakarta Tapi Kita bikin Main Jakarta It took like 30 minutes lah The whole beat Cuman For like 5 hours We were telling you about Kanye West Because Deepak is a Big Kanye fan And I'm a big Kanye fan Jadi kayak Itu tuh That Yang got us going Well I think those were the days He was still drinking Oh Baru berenti Oh itu baru berenti Baru berenti Baru berenti So Made in Jakarta You were so excited about this single Yes Is it Is it harsh for me to say It didn't really work out that well Yeah Made in Jakarta Tapi bagus buat stepping stone Everybody knew me from Made in Jakarta That's right Itu sih Tapi it didn't get you stages Did it? Media Jakarta masih Okay Masih Media Jakarta Kayak I got a lot of club gigs Terus manggung Yeah Cuman in a way I feel like It's hard ya Hip hop Di Indonesia is very hard Yeah Doing hip hop Itu karena Mungkin bukan culture kita kali ya Hip hop is not our culture Itu kan sebenarnya American culture Yeah Jadi Hip hop kan harusnya dance kan Hip hop is dancey and everything And I feel like Dance nya Indonesia tuh bukan hip hop It's dangdut Jadi kayak It's hard to relate aja sih But you released your album 2019 Embrace 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 Mostly in English That was even more difficult Wah it's very very difficult Jadi kayak Pertama tuh gue ngerasa ya Trajectory gue udah naik tuh Pas lagi ngeluarin 3 single gue Which is Salah satu image Di Jakarta Flows Morona Gue menang Ami Terus gue menang APM Di Singapura New Best New Artist Lelaki Cuman pas gue ngeluarin album It didn't pick up Kayak Gak laku aja sih In a way gak laku Tapi Gue dari dulu Selalu berusaha Untuk jaga branding aja Untuk selalu konsisten Mengeluarkan lagu Mau itu laku Mau gak Ya gue This is me I wanna make music Wow Where you making money? Brands Jadi Di luar musik Di luar musik malah Zaman dulu Kayak banyaknya tuh Ya Satu dua lah per bulan Ada brand-brand endorsean Brand masuk Lumayan 15 juta Gitu That's not the vision Of being a musician That you wanted Definitely bro Jadi kayak Ada banget Jatohnya sih Apalagi Apalagi Adakah kamu berkahwin? Gue berkahwin Ya Wah Anak satu Waktu itu Tapi gue ya Again Struggle itu tuh Gue ngerasa Gue selalu ngeliat diri gue tuh Kayak Tunnel gitu I see the light It's very far But I see the light So I wanna chase that Gerti gak sih Jadi perjalanannya jauh nih Cuman gue liat ada light disitu I believe in myself Jadi I kept on going I kept on going Kalo misalnya gagal Tiba-tiba Oh stream sih gak bagus Atau Enggak nih Ternyata lagu ini gak Leads to like manggung gitu Ya gue I kept on going I kept on going Wow How did you meet your partner? Dikenain sahabat gue Okay Namanya Aditya percaya Gue enget banget Gue lagi ada session Rekaman gitu Jam 11 Baru kelar Terus Tiba-tiba si Aditya Nge-whatsapp gue Kayak Dari gue lagi sama Libra Akila nih Gitu Terus Dari dulu I knew who she was And I was like Oh gue udah ketemu Dia was hosting Dia was hosting Dulu break out Terus Ya a couple of programs Terus Akhirnya Oh gue pin ketemu nih Gitu kan Terus kayak Dia punya kerview Jam 12 udah harus balik Oh serius Jam 12 udah harus balik nih Udah bilang sama ibunya Jadi gue ngebut Dari studio ke Casbar pada waktu itu Oke Dibuat kenalan Dapet cewek doang Buat kenalan deh Gue Gue itu tuh Gue nyetir Nyampe-nyampe tuh Gue inget banget Jam 11.30 Itu tuh dari Kemang Casbar di Kuningan Ya Itu ngebut banget tuh Gue kan udah ketemu Tiba-tiba Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Gitu di Casbar Lantai 2 Gue inget banget Seru banget Casbar kan Karena di atasnya tuh Ada Lahir tancap Yang lo bisa pilih-pilih lagu Oh gitu And I feel like We bonded over music Si Ila nih Doyan Miguel Oke Miguel Miguel Terus dia tuh Pernah ketemu di Paris Sama si Miguel Terus ngobrol-ngobrol Tentang Miguel Dan gue Big Miguel fan juga Oke And we vibe Terus gue inget banget Kita That night Before she left We danced Ini Do You Do you like trust Do you like love Oke gitu-gitu Waduh Itu Romantis Romantis banget tuh men Wah Terus kayak Akhirnya disitu gue gak bisa Gak bisa lupain aja sih Terus abis sih Gue mencoba mendekati Terus after 10 months You proposed first I proposed And then It was a shitty proposal What's it? Yeah it was Kayaknya gue sekarang Kalo ngeliat Orang-orang kan Proposal kayak Naik ke atas gunung Gitu Gue proposed On an empty beach That's cool Iya What was your proposal? Wah Cak Urwat Di depan rumahnya Pulang-pulang dari Habis pacaran Ketemu Di mobil Gue habis pulang dari Brussel pada waktu itu Habis long distance Terus kayak A couple of month A month and a half Terus kayak Apa namanya Gue udah kangen banget tuh Itu tuh Salah satu Utopia lagu gue itu Lagu tentang itu tuh Oke Tentang LDR itu Terus terus itu Pas lagi Gue balik Kita 3 hari Pacaran lah kan Spend time Karena udah lama Terus gue Di Belgia tuh udah beli cincin Beli cincin Gue kayak udah Adalah Gue kayak Ini nih Ini nih gitu It's like when you know you know kan Gue gak pernah ada bayangan Gue bakal nikah Iya When you know you know Terus kayak Gue beli cincin Terus gue You tell the parents? I tell Oke Oh tapi kan Pertama propose dulu Baru ngasih tau kan Oh gitu Kalo gue gitu Ngeselin banget Wah Sumpah aneh banget Terus gue kayak Parkir gitu Terus di depan Tapi buat yang dengerin Jangan kayak gitu ya guys Jangan Terus gue kayak Di depan Garasinya gitu Gue bilang kayak Ya gue Sayang banget Gue cinta banget Sama lu Kira-kira kalo misalnya Gue ngajak lu nikah Lu mau gak sih Gue Terus gue Iya mau lah Gitu So Kalo besok kita nikah Kau mau dong Mau gitu Gila Gue ngoblok gak sih Is this a yes Terus kayak Ya Kayak itu Oke I have the ring in the car Do you wanna take it? You fucking dumb fuck Makanya sekarang Gue kalo misalkan Ketemu bini gue Itu bini gue Selalu ya Ini orang Jelek banget sih Promotion Untuk seseorang yang Lagunya romantis That was such a shit Yeah cause like Gue when it comes to girls Gue tuh kayak emang Biggok ya Gue shitty banget I'm not a romantic person But it worked out It worked out Got two kids now Yeah two kids But the love story Was unexpected Ya jadi This is crazy man Two weeks after Gue propose Bokapnya Ila meninggal Bokapnya Ila meninggal And then I had Kalo di Javanese tradition tuh Lo kalo udah janji sama Anaknya untuk dinikahin Akhirnya harus ditepati Di depan jenazah This is the exact same story With Aji Handok Aji Kompas Oke Aji Kompas Father passed away Oh sih oke oke Disana harus menikah Pada saat itu juga Dan karena dia belum menabung Jadi dia Pas-pasan semua Wah itu sama sama gue berarti Gue tau gak sih pas lagi Ya kan Pada waktu itu tuh Media Jakarta baru keluar Jadi duit ya Ada lah masuk kan Dari uang-uang klub-klub gitu Wah Tapi kan gue foya-foya Kan gue masih Oh nikah tahun depan Gue kayak Udah lah foya-foya Nanti nabungin nanti Deket-deket mau tahun depan Tau gak sih di bank gue Ada berapa Tiga setengah juta Lo harus nikahin orang Saat itu juga I only had Three four five million Cuman ya When you know You know Tapi rejeki Beneran nih Rejeki Rejeki nikah tuh ada ya Oh bah ya Iya setelah gue nikah Bulan depannya Ami Terus gue menang Ami Itu rejeki doang Iya kan Walaupun sekarang gue Ami udah delapan tahun nih Gue setahun nominasi Nominasi tahun ke tahun Gak pernah menang Sakit bro This is the year man This is the year I got you This is the year This is the year Nikah pada saat itu juga Ready or not You had to get married Was the kids planned? Atau Ya plan Maksudnya gimana? Punya anak Abis itu langsung Jadi gue Sebulan Setelah nikah Gue Apa namanya Honeymoon Ke Norway Dengan tiga setengah juta Dengan tiga juta Gak tapi itu kan Kado dari orang tua Gitu Terus kayak Gue dateng kesana Apa namanya Lahir lah Eh bukan lahir Maksudnya hamil disana Hamil disana Gue pengen dapetin itu tuh Northern Lights How did you Tapi that's Tapi gak dapet Sedih banget kan Seminggu gue disana Gue dapet sama sekali Sakit hati gue Itu padahal gue udah kayak Di Oslo Terus itu ke Nah gue sama Indira nih Lagi diskusi tentang Apa namanya Honeymoon kan Terus dia bilang She wants to see the Northern Lights Lo harus liat kalendernya sih Itu tuh kayak Ya itu Otherwise she'll be just a dumb fuck Banget nih Cuman kedinginan doang Dan hasilnya punya anak Ya Bener So your financial management Was shit berarti It was very shitty How did you manage to do everything Ketika karir lo lagi gak You know Wasn't working very well Ya again Pada waktu itu tuh Banyak brand masuk Dulu Pas lagi menjadi My branding was really good Jadi ada lah gaji Kayak Masuk banyak gitu Oke Cuman When did You said tadi At the end of the tunnel There's that light When did you realize bahwa I'm actually there now Sialan Dari awal gue Ngeluarin menawan Itu kayak My grand Karena kan pas album Pertama itu gak laku Gue I had to redo my plan Akhirnya Oh kayaknya untuk kayak Apa ya Connect with people I need to do Indonesian songs gitu Gue harus Nyanyi bahasa Indonesia And then Collab sama orang-orang Yang emang jago nulis gitu Belajar untuk Nulis bareng Ngeluarin menawan Duh keliatan Orang-orang suka Ngeluarin sini suka He love suka Oh ternyata Aman nih ya gitu Kayak orang They fuck with it Terus abis itu Ada Makan tuh cinta Bikin-bikin-bikin Sialan Sialan sama Juicy Lucy Gitu Do you have any idea How many streams I think kalau di Spotify tau It's almost 75 million Sekarang tujus 2 eh 7 juta Kayaknya gue tau sih gue ya For last night It was 78 million Oh seriusly Dang Yeah 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 Tell us the story Of when you knew It was number one in the country Pas lagi di toilet Iya Gue lagi di toilet itu gue Gara kan pas build up Lagi banyak manggung Tahun-tahun ini kan banyak manggung Terus kayak gue lagi sakit Jadi gue dari pagi Sampai maghrib tuh gue tidur Kayak bener-bener minum obat Terus bangun minum Nah tiba-tiba Gue lagi mau pipis Ya kan Gue pipis gue ke toilet lah Terus ketemu Tiba-tiba manajik gue nelfon Iqbal nelfon kayak Yan Lu udah liat whatsapp belum? Belum Ya lu cek deh sekarang gitu kan Terus kayak Apaan sih nih gue kira Apa sih nih gitu Paling itu tuh lagi gitu misalkan Jadi pas gue buka Ada Spotify nomor satu Gue kayak Gue gak tau Gue shock banget semua Setiap bone di badan gue itu berhenti Karena Kayak bener-bener Apa ya Gue nangis gue Gue lagi pipis Lagi gue pipis duduk Pipis duduk Pipis duduk Sembilan manajik Gue habis duduk Gue kayak Kayak 5 detik dulu Kayak gue gemeteran banget Terus gue nangis Ini bukan single baru Tapi kan Setahun yang lalu Apa yang terjadi? Jadi kayak pencinta siaran tuh banyak Kayak Pas lagi setahun yang lalu tuh udah nyampe 10 juta 11 juta Cuman Belum nyampe aja It's still not a hit gitu Kayak orang masih Gue ngerasa lagunya underrated Terus Gatau tiba-tiba pick up nya Gara-gara bikin live session sama hal ini Yang bertiga Iya Sound nya dipake buat tiktok Tiba-tiba semua orang Pake And then kayak Boom Langsung Masuk top 200 Gue udah alhamdulillah Bener gak sih ini Top 100 Top 50 Ya bener 25 Tiba-tiba top 10 Top 5 Kayak Wah Anjir Agak lama Soalnya ada Henry Moody tuh Berat Drunk text Gimana nih udah ada Bayangan bisa nomor 1 Tapi masih ada Henry Moody Orang luar negeri nih Asik Itu nomor 1 Terus gue Drunk text Gue nelfon 2 kali Pertama gue nangis di car mandi Terus gue nangis ke bini gue Karena ini tuh Apa yang gue impikan selama ini gitu Kayak gue gak pernah nyangka Gue bisa punya lagunya Di nomor 1 gitu Ya Jadi kalau kamu nomor 1 di Spotify Itu sebenarnya Kamu nomor 1 di Indonesia gitu Jadi Gue gak nyangka banget Apa reaksi isteri kamu Gue nangis bareng Jadi kan toilet Terus ada kamar Langsung ke kamar Ke atas kasur Gue pelu kayak Gue gak nyangka banget Gue nangis banget sih Gue nangis banget Karena Gue dari dulu Selama 7 tahun Yang gue impikan adalah Bisa koneksi sama orang Dan ini bukti bahwa Itu koneksi sama orang Dan Toilet paper Sekarang Plaseo ya Iya gue kemarin kocak Dateng ke Karmandi Tiba-tiba gue lagi pipis Yang ini kali ini berdiri Gak duduk Iya kan Tiba-tiba kan ada Dror tuh Lucu banget Tiba-tiba Kok Paseo Gue liat-liat Ini Paseo lumayan nih loh Budgetnya kalo Beli beberapa Mahal nih Bulanannya Kayak Be Paseo nih tisunya Gitu Biasanya apa? Biasanya Indomaret Alphamart Yang budget-budget Yang gampang melt Sekarang agak kerasan dikit Alhamdulillah Dikup Paseo Tidak Paseo kamu sekarang Pesat? Pesat? Alhamdulillah Sampai akhir tahun? Ya Gue terbuk Kemarin 31 Desember Sekarang kayak Hampir jarang Selamat Wow What's your biggest fear now? Kalo dulu kan Your biggest fear Is not making it Now kalo gue Sekarang ada di Posisi ini Gue harus siap-siap Ada di bawah lagi sih Oh that's sad Ya Kayak gue gak mau Terlalu berharap Terlalu tinggi gitu Makanya Mungkin that fear Akan Akan jadi Lewey gue Untuk selalu konsistensi Karena kan Right now It's like Sialan It's at the top Karena gue tau Betapa susahnya Udah bisa nyampe situ Gue akan terus konsisten Cuman gue harus siap Ada di bawah lagi Cause like What comes around Goes around Yeah That's the ugly truth Tapi isn't it I mean This may sound like A stupid question Tapi isn't it as simple as What you did at Sialan Replicate it And then create This bigger vibe Bisa seperti itu kah? Currently I'm doing it Hopefully kan gue pengen Album September ini Hopefully kayak Sekarang soalnya kayak Even Menawan Sini dan lagu-lagu lain Itu bener-bener jadi Pick up semua gitu Itu lagi That's like my dream Gue selalu ngerasa I only need that one hit Sampai orang bisa kenal gue Karena orang kenal gue Tapi kayak gak mau dengerin gue Zaman dulu gitu Kayak Oh Adrian Halif Gue tau Adrian Halif Cuman Adrian Halif aja gitu Tanpa dengerin musik gue Berarti Peran TikTok Sebesar apa kemarin? Besar banget TikTok nowadays Gila sih man Kayak even top 50 Spotify gitu Kebanyakan It's from TikTok And you can't hate it? I never hated it I just never knew How to use it To my advantage Sekarang I I know How to use it Did Did Mahalini Play a huge role In this case? Would you say? Untuk Tiba-tiba bisa jadi Mana satu Itu salah satu huge role Tuman Kayak gue ngerasa ya Pas kita bikin sialan Sama Juicy Lucy nih Sama Iqbal Siregar Sama Dennis Ligia It was just something magical About the session gitu Kan ini lagunya sebenernya Juicy Lucy Sama Iqbal Siregar Itu pengen bikin lagu Yang vibe-nya kayak Silksonic Ya kan Terus Kayak pas kita Kelar si session itu tuh It was something magical sih Gue bisa berani Akses tereakan gue Di sialan Terus anak-anak Juicy nya juga Punya warna Kan dia kan Identik dengan lagu galau kan Lagu ballad gitu Akustikan Ballad Nah sekarang punya vibrasi Yang emang kayak Selsonic kayak Like Seventies Jam gitu Which is not our market Is it? Definitely Kayak Banyakan lagu ballad Yang naik di Indonesia kan Jadi sialan itu Itu dia Itu juga It was It's just A magical song sih To me Iya Dan Dan now As I said You're up there You're doing You're doing tours as well kan Sama Juicy Lucy juga kan Lagi bikin konser Untuk korban sakit hati Nah ini How is it How is it so far? It's going good Ini kotak berapa? Kemarin udah di Semarang sama Jogja Oke Tapi The crazy thing Pas di Jakarta kemarin The first show Di Jakarta sold out in 50 minutes It's crazy man Udah berasa coldplay ya Ini ngewar-ngewar gitu ya Iya Itu And the second show juga sold out Cepet banget juga Wow It's unbelievable How one single Crazy Can change your life ya Wah Gue ngerasai Tapi ini Dulu Yes Jadi kan Gue udah Di tahap gue terpuruk banget ya Kayak Bukan terpuruk Terpuruk tuh kayak Kayak sedih banget Cuman Gue tuh bingung Kayak nih kok di musik Gue gak jalan-jalan Maksudnya gak pernah punya Lagu yang sekonek gitu ya Ke orang-orang Dan ada banget Nangis-nangisnya kan Apalagi gue punya anak dua Sama istri Kan gue gak bisa kelihatan Sedih di rumah Jadi every time Gue harus di rumah Harus I need to cater to them Right Jadi banyak banget Apa ya Semua yang Burden di hati gue Gue tahan sendiri Gue inget banget nih I don't know if you religious or not Cuman Kayak A couple days before Before Ramadan Tahun ini Gue tuh kayak Selama ini Gue kalo berdoa Itu gak pernah spesifik Yang gue pengen Selalu Ya terus ibadah gue juga Gak gitu Bagus gitu Kayak gak Gak lancar lah Tapi gue janji Sama Tuhan pada waktu itu Gue minta kayak Kasih gue light Nih karena gue udah bingung banget Mau ngapain Gitu Karena Ini tahun ini Tahun ini Literally Kayak Two days before Ramadan Oke Bulan puasa Gue janji bahwa gue Gue kayak pingin Lima waktu terus Terawah terus Sama puasa full Karena selama ini Gue Banyak bolong Bolong Terus sholat juga bolong Gue janji Kalo gue lakuin Kayak Give me Something Give me a sign This is what This is Karena udah mulai Hopeless gitu Ngerasanya tuh Kok gak naik-naik ya Kok gini-gini aja Gitu Hopeless lah And then gue janji Sama Tuhan Gue akan melakukan ini And just show me The light Show me something Terus dua minggu Into Ramadan Gue jalan Sholat lima waktu Tarawah setiap hari Puasanya benar Pake niatan yang benar Segala macem The second week Tiba-tiba masuk Top 100 And then top 50 Terus kayak Setelah lebaran A couple weeks after Tiba-tiba Nomor 1 Gitu Jadi It's crazy How God Can like And then Everything changes Wow I mean I I met I just remember The last time we met Adalah di backstage Mahal ini kan Betul Kemarin Di Java Jazz Betul Kalau gak salah Naik duluan Teddy Yoi Teddy nyanyi lagu Pada waktu itu apa ya I don't even remember Ini ya Bawa dia kembali ya Iya Kalau gak salah Lagunya Lini kan Lagunya Ha Pecah Pecahkan hatiku Pecahkan hatiku Pecahkan hatiku Dia naik ke atas I was like Ini yang teriak oke lah Beberapa gitu I went down I said good luck Apa sekalapacem Gue ke belakang And then you went up on stage People were crazy It was crazy Sialan always Louder than Teddy Gue bisa bilang gitu And he's my boy Tapi kayak I can say It was so much louder Than him And at that moment I was like Holy shit this guy Yeah man This song In particular Crazy Dan kalian bertiga Itu belum pernah main Bareng live sebetulnya kan Kemarin udah di konser Oh akhirnya Hari pertama Oh di Cuman ada masalah Technical division Sekali-sekalinya bisa bertiga Oper-operan mic Jadi Mic gue gak nyala Terus jadi oper-operan Kayak wah Iya Dan at that moment I realized bahwa It's just gonna go uphill From now on gitu Menawan akhirnya kebawa So talk to me about this album How have you made this album To an album that That you want people to listen to It took me 4 years Wow Jadi ini album akhirnya 4 tahun tuh bikinnya Dan udah kelar Tinggal rilis aja sebenernya sih Yes Oh udah siap rilis Udah siap rilis Sebenernya udah kelar semua Judulnya udah dikasih tau Udah ada Oke Cuman belum Belum Ini ya Belum Belum bisa dikasih tau Belum dikasih tau Dan I got a couple surprises At the future juga Yang luar biasa Nanti Oke I want to talk about Juicy Lucy as well gitu Mereka karirnya juga luar biasa banget Ya They struggled from 2000 berapa ya 11 bet ya Kalau asalnya Mereka tuh masuk emotion Tahun 2017 2017 ya 16 2016 Sampai detik ini Akhirnya baru belakangan ini Meledak segitunya gitu Ya What is happening in the Music industry Sebetulnya sekarang Dan sekarang bisa diliat Band-band dari major label Pada naik lagi gitu Ya What is happening Juicy Lucy tuh menurut gue Rare Breed sih men I think they're For me Gatau sih mereka connection Sama fans mereka tuh Segitu gilanya Gue banyak belajar dari mereka sih Kayak semua Itu Ngalir aja Mereka tuh gak pernah mikirin Planningnya apa Ininya apa Yang penting gue main musik Jalan gitu Iya dan One karakternya juga Selain kayak aneh sih Iya Jadi gue belajar tuh Kayak emang Lu gak harus terlalu mikirin banget Terlalu mikirin Pattern Ini bikin Apa namanya Formulanya gini-gini Enggak sih Just Do it bro Just do music Try to connect to people Gitu Without thinking about it Faktor apa yang paling penting Untuk berada di musik Industri Yang di luar musik Tapi Like Is going to I don't know Events important Is meeting new people important It is Of course To be out there sih To be known right Cuman again Menurut gue musiknya harus kuat dulu sih Lo bisa ketemu orang Siapapun If you're cool You can be in the circle Cuman To connect with people You have to have Good songs Good lyrics Lirik tuh Ternyata Penting banget Oh iya Penting banget It's not the tunes Because i remember Back in the days Waktu itu lu masih ke Dulu gue bikin lagu Terus selalu beat based Jadi kayak bikin beat Terus melody dulu Abis itu baru nulis di atas You want people to dance to it first Dance to it first Tapi ternyata Magis banget lirik Kalau liriknya kuat It's gonna take you places Walaupun sialan setahun Tapi Liriknya kuat Bener-bener Dan itu Juicy Lucy begitu banget sih Menurut gue Banget Lirik based banget How do you How do you How do you write Because I know you come from a background Literature Tapi it's French literature Tapi you were raised abroad as well Jadi Apakah banyak brainstorming dengan Banget sekarang Sekarang tuh gue Album kedua ini Gue emang nulisnya bareng equal Siregar Amma Dennis Ligia Amma Faisal and Fasha Emang Intinya Gue tetap I need help In writing Indonesian Biasanya gue Cari Brainstorming selalu session bareng Terus bener-bener cari Cari the best lirik Tapi sekarang emang Kalo gue bikin lagu Harus piano Vokal dulu Kayak Emang lagunya udah enak belum Iya Karena kadang-kadang kita Ngelingin-nyelangin proses Dimana Langsung ke beat Gitu loh Kayak Harusnya emang core Lagunya dulu Makin jauh dari idola lo ya Kanye mas Jauh Tapi Kanye tuh sebenernya Lirik kuat-kuat loh Oh iya Iya lah Kayak Apa namanya Dia tuh selalu punya Hook gitu Kayaknya Dia selalu punya hook gitu Jadi kalo Kayak Ya gitu sih Well it's a year of experiments Betikan Yeah Coba this Coba that Coba this Coba Iya 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 I think my last question Would be What have your parents said Now They're so happy Now Kayak I think they're very proud of me Kayak Minta foto Minta foto Atau Tiba-tiba apa Gitu Jadi bokap gue kayak Oh Terenal ya Gitu It feels good It feels good Gua sih bersyukur aja Everything Gua syukurin Dude I'm so proud of you Thank you so much Your boys are so proud of you as well Like finally they say Oh my god My father Gitu 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 Dude I can't wait to see you win Ami Iya kan Karena kan Ami Ami 15 nominasi terakhirnya 15 14 15 Pokoknya gue lupa Tapi gue gak pernah menang lagi Setelah main in Jakarta Semoga tau Dini And Yeah Anything else you wanna add Nah Just wait Nanti nanti gue ngelain album Jangan lupa Dibengarkan nanti September Agustus Hopefully Kalau gak akhir Agustus Awal September ini Alright Kalau gitu Kalau gitu gue ya Lawrence Adrian Halif I'll see you guys next week Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax